Selamat Kompas TV, selamat berakhir pekan, sudah hari Jumat 6 Januari 2023. Ayo kita bahas 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini bersama saya Edwin Chab. Langsung kita mulai ke berita yang pertama. Malika, anak perempuan berusia 6 tahun yang sempat diculik di gunung sehari, dinyatakan berangsur membaik. Pengacara Malika mengatakan kondisi kesehatan fisik dan psikis Malika dalam kondisi baik. Malika pun sudah lancar berkomunikasi dan dalam kondisi ceria. Berat badan Malika disebut terus naik setelah diamankan dan dalam pengawasan medis. Usai ditemukan di Celeduk, Malika jalani perawatan medis di Rumah Sakit Polri, Keramat Jati. Selama kondisi Malika, kian hari, berat badannya bertambah. Satu, secara persikir dan persikologis cukup baik, ceria anaknya. Baru saja saya setengah jam yang lalu ketemu, sekarang kan dipindah dari kamar lantai 3 ke lantai 5 sekarang. Di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Jadi, intinya Malika sehat, walafiat, ceria, komunikasinya enak. Sudah bisa diajak komunikasi, hanya sementara masih tidak boleh keluar kemana-mana menunggu hasil fisum. Fisum mahkuda. Berita kedua datang dari korban First Travel yang belum puas dengan putusan Mahkamah Agung yang meminta First Travel untuk mengembalikan uang jemaah senilai 2 triliun rupiah. Para jemaah justru minta untuk diberangkatkan umroh. Kuasa hukum korban First Travel mengatakan pelayannya tidak puas dengan putusan Mahkamah Agung soal pengembalian uang jemaah umroh. Mengutip aturan Kementerian Agama, para korban justru meminta diberangkatkan umroh. Keputusan pengembalian aset ke jemaah dinilai tidak merugikan negara. Tetapi menurut pengamatan saya mereka lebih cenderung sudah untuk diberangkatkan saja. Untuk diberangkatkan daripada hanya uangnya dikembalikan. Nah caranya ya tentu harus dicarikan solusi. Solusi itu misalnya terkait dengan tiket, terkait dengan penginapan, terkait dengan visa, konsumsi, dan lain-lain. Misalnya terkait dengan visa. Kan bisa dibicarakan government to government antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Saudi. Dan sebagai berita terakhir, berita kriminal. Polisi berhasil menangkap pelaku penyiraman bensin dan pembakaran dua orang yang menyebabkan salah satunya meninggal dunia di penjaringan Jakarta Utara. Polisi menangkap pelaku Jumat pagi usai lakukan pencarian selama dua hari. Yang bersangkutan ditangkap di Jalan Tanggul Jagung, Teluk Gong, penjaringan Jakarta Utara. Pelaku mengaku menyesali aksinya. Ia mengatakan hal tersebut dilakukan secara spontan. Polisi masih menggali motif pelaku membakar para korban hingga salah satunya tewas. Selamat Kompas TV, itulah dia tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Saya Edwin Chan pamit undur diri, sampai jumpa di Top 3 News Kompas TV berikutnya. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan juga share berita ini kepada kerapat dan keluarga semua. Dan yang terakhir, salam sehat dimanapun Anda berada.